Terima kasih Berjuta kebaikan Berjumpa dengan waktu-waktu Utama yang sangat berharga Berjumpa dengan Kebaikan-kebaikan besar yang bisa kita raih Kesempatan-kesempatan Yang sangat luas Untuk mendapatkan maghfirah Ampunan dari Allah Rahmat kasih sayang Dari Allah Mendapatkan Keutamaan-keutamaan Dalam berbagai bentuk ibadah Yang dilipat gandakan Pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bahkan mudah-mudahan kita Termasuk yang beruntung Di bulan ini nanti Meraih keutamaan Laylatul Qadr yang lebih baik Daripada seribu bulan Maka Doa-doa kita Di bulan Rajab dan bulan Syaban Ketika kita panjatkan kepada Allah Allahumma Bariklana Fi Rajabah wa Syaban Wa baliklah Ramadhan Kita telah Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk diberkahi Di bulan Rajab Juga diberkahi Di bulan Syaban Dan disampaikan Ke bulan Ramadhan ini Tentu Sebuah nekmat yang luar biasa Atas ijabah Doa kita semua Di sisi Allah Kita telah sampai Di bulan Ramadhan yang mulia ini Tetapi tentu Kita tidak pernah tahu Barangkali Ini Ramadhan terakhir kita Barangkali Ini kesempatan Yang tak akan datang lagi Barangkali Ini Waktu Yang Betul-betul Dianugerahkan oleh Allah Kepada kita Agar kita bisa Meraih Yang terbaik Karena kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi Sesudah ini Karena kita tidak pernah tahu Apa masih akan ada Hari esok Dan Ramadhan Di tahun yang Akan datang Maka rekan-rekan Yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kawan-kawan sekalian Mari Kita berupaya Untuk Menjadikan Bulan Ramadhan Kali ini Sebagai Bulan Ramadhan Terbaik kita Dibandingkan Apa-apa Yang Mungkin sudah Kita lewati Dari usia kita Di antara kita Mungkin ada yang sudah Melewati 20 Ramadhan Dalam hidupnya Atau 25 Ramadhan Dalam hidupnya Atau 30 tahun Ramadhan Dalam hidupnya Tapi tahun ini Sudah Selayaknya Kita perjuangkan Untuk menjadi Ramadhan Terbaik Meski pada Waktu-waktu sebelumnya Barangkali Kita lalai Barangkali Kita belum Dapat Meraih Kebaikan Yang Optimal Barangkali Masih banyak Waktu Ramadhan Yang kita sia-siakan Barangkali Masih Ya Begitu banyak Kesempatan Yang Kita lewatkan Begitu saja Untuk mendapatkan Kebaikan Kebaikan Dan juga Keutamaan Keutamaannya Rekan-rekan yang Disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Upaya kita Untuk Menjadikan ini Sebagai Ramadhan Terbaik Yang pertama Menyambutnya Dengan iman Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memanggil kita Semua Ya Ayuhalladina Amanu Wahai orang-orang Yang Beriman Maka Ini Evaluasi Pertama kita Setelah Memasuki Ramadhan Apakah kita Sudah Mengoptimalkan Memaksimalkan Iman Di dalam hati kita Untuk Menyambut Ramadhan ini Dalam bentuk Apa Yang pertama Keterpanggilan Kita bisa Mengevaluasi Seberapa Besar Rasa Keterpanggilan Kita Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menyeru Kita Kepada Kebaikan Ramadhan Kebaikan Puasa Wahai Orang-orang Yang Beriman Tentunya Kita bisa Mengevaluasi Seberapa Kuat Kemudian Kita Merasakan Bahwa Diri Kitalah Yang Dimaksud Oleh Allah Diri Kitalah Yang Dipanggil Oleh Allah Diri Kitalah Yang Kemudian Dikandaki Oleh Allah Ketika Dia Memanggil Hambanya Ya Ayyuhalladina Aman Wahai Orang-orang Yang Beriman Saya Beberapa Kali Bercerita Saya Pernah Sedang Di Bandara Sukarno Hatta Menanti Panggilan Pesawat Pesawat Menuju Ke Kota Banjar Masin Di Kalimantan Selatan Di Suatu Boarding Gate Di Suatu Ruang Tunggu Tetapi Ketika Saya Sedang Menunggu Panggilan Untuk Naik Ke Pesawat Melalui Gate Tersebut Saya Lalu Mendengar Sebuah Suara Kepada Para Penumpang Pesawat Garuda Indonesia Dengan Nomor Penebangan GA200 Tujuan Yogyakarta Dipersilahkan Untuk Segera Masuki Pesawat Melalui Pintu F2 Pada Saat Itu Saya Berada Di F6 Mendengar Panggilan Itu Saya Bergegas Langsung Berpindah Ruang Tunggu Dari F6 Ke F2 Kemudian Mengikuti Antrian Orang-orang Yang Akan Menaiki Pesawat Sampai Tiba Giliran Saya Sampai Didepan Petugas Boarding Saya Tunjukkan Boarding Pas Saya Lalu Petugas Pertanyaan Loh Bapak Mau Kemana Ketika Dia Bertanya Loh Bapak Mau Kemana Baru Saya Sadar Saya Berencana Ke Banjar Masin Kenapa Saya Ikut Antri Di Pesawat Yang Akan Terbang Ke Jogja Saya Minta Maaf Saya Ke Jogja Harus Ya Pak Silahkan Kalau Ke Jogja Ada F2 Saya Ke Banjar Masin Oh Ya Silahkan Pak Kalau Ke Banjar Masin Maka Gate Ada Di F6 Kalau Di Sini Untuk Yang Ke Jogja Di F2 Saya Kembali Ke Gate Semula Dan Menyadari Kenapa Ketika Ada Pengumuman Pesawat Akan Terbang Ke Jogjakarta Saya Tergopoh Untuk Mengikuti Antri Rupanya Perasaan Sebagai Bahwa Saya Orang Jogja Itu Sangat Kuat Melekat Sehingga Ketika Ada Panggilan Ke Jogja Saya Langsung Menuju Ke Arah Panggilan Itu Rupanya Identitas Saya Sebagai Saya Orang Jogja Membuat Saya Merasa Semua Hal Tentang Jogja Ada Hubungannya Dengan Saya Semua Panggilan Menuju Ke Jogja Adalah Panggilan Untuk Saya Sehingga Saya Bergegas Menuju Gate Yang Memanggil Penumpang Menuju Ke Jogja Padahal Saya Hendak Ke Banjar Masif Pertanyaannya Apakah Kita Seperti Itu Terhadap Panggilan Allah S.W.T. Kepada Orang Yang Beriman Wahai Orang Yang Beriman Saya Ya Allah Wahai Orang Yang Beriman Itu Saya Ya Allah Apakah Kita Sampai Pada Keadaan Yang Demikian Merasa Dipanggil Oleh Allah S.W.T. Dengan Keterpanggilan Yang kuat Yang selain Panggilan itu Akan kita Abaikan Akan kita Tinggalkan Bahkan Kita tergopoh Gopoh Pindah Dari Satu gate Ke gate Lain Dalam Kasus Pesawat Tadi Karena kita Merasa Sangat Merasa Bahwa Itu adalah Panggilan Untuk diri Kita Ini Evaluasi Pertama Yang kedua Apakah Kita Berbahagia Menyambut Ramadan Ini Karena Hati yang Beriman Pasti Akan Berbahagia Ketika Allah dan Rasulnya Menawarkan Ramadan Yang Ramadan Itu Sangat Sangat Istimewa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabarkan Kepada Kita Syahrul Ramadan Lalladhi Ungzilafihi Al-Quran Bulan Ramadan Itu Bulan Diturunkan Al-Quran Yang Al-Quran Itu Menjadi Petunjuk Kita Menjadi Penjelasan Atas Petunjuk Itu Dan Menjadi Furkan Yang Membedakan Di hati Kita Antara Hak Dan Batil Antara Benar Dan Salah Antara Baik Dan Buruk Antara Halal Dan Haram Terpuji Dan Tercelah Maka Hati Kita Yang Beriman Pasti Bahagia Dengan Kedatangan Ramadan Itu Bagaimana Tidak Bahagia Kalau Rasulullah Mengatakan Dibuka Dilamnya Pintu Pintu Syurga Sehingga Kita Merasa Segala Sesuatu Itu Syurgawi Di bulan Ramadan Ibadah Ibadah Ketaatan Ketaatan Menjadi Begitu Ringan Dilakukan Amal Soleh Menjadi Begitu Kondusif Dilakukan Bagaimana Hati Beriman Kita Tidak Bahagia Ketika Allah S.W.T Dan Rasulullah S.W.T Memberikan Kepada Kita Gambar Wattuglaqu Fihi Abu Wabul Jahim Ditutup Di dalam Bulan Ramadan Itu Pintu Pintu Neraka Sehingga Semua Hal Yang Bersifat Kemaksiatan Dosa Dosa Menjadi Sukar Dilakukan Menjadi Susah Dilakukan Dari Tempat Maksiatnya Yang Tutup Sampai Kawan-kawan Yang Biasanya Menjadi Partner Mitra Dalam Dosa Di bulan Ramadan Mereka Tidak Mau Diajak Bermaksiat Bagaimana Hati Beriman Tidak Bahagia Dengan Ramadan Sedemikian Itu Dengan Ramadan Yang Dibukakan Pintu Ampunan Seluas Suasya Di siang Harinya Dengan Puasa Kita Dilaksanakan Dengan Iman Maka Diampuni Semua Dosa-dosa Yang Telah Lagi Bagaimana Ramadan Tidak Membahagiakan Ketika Malamnya Pun Kita Ketika Dengan Iman Dan Ihtisab Maka Diampuni Semua Dosa Yang Terah Dibikir Pula Bagaimana Hati Beriman Kita Tidak Bahagia Kalau Kemudian Di Ramadan Ini Dilipat Gandakan Semua Amal-amal Salah Dalam Pahala-pahalanya Yang Sunnah-sunnah Kan Ditulis oleh Para Malaikat Seakan-akan Itu Amalan Amal Fardu Yang Fardu Fardu Akan Dilipat Gandakan Sampai 70 Kali Atau Bahkan Lebih Tanpa Batas Allah Bagaimana Hati Beriman Kita Tidak Bahagia Kalau Dalam Ramadan Itu Terdapat Satu Malam Yang Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Yang Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Itu Jangan Dikira Hanya Seribu Satu Bisa Seribu Lima Seribu Sepuluh Seribu Seratus Dua Ribu Lima Ribu Sepuluh Ribu Seratus Ribu Satu Juta Terserah kepada Allah Lebih baik Daripada Seribu Bulan Bagaimana Hati Yang Beriman Tidak Bahagia Mendapati Semua Keutamaan Luar 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 Gasa Maka Evaluasi Kita Kedua Adalah Seberapa Bahagia Hati Kita Menyambut Ramadhan Agar Kita Nanti Bisa Menghadirkan Ramadhan Terbaik Maka Hati Yang Sangat Bahagia Di Ramadhan Sangat Menentukan Ada Hadis Status Sangat Daif Artinya Di Dalam Rawinya Terdapat Orang Mungkin Hafalannya Kurang Sempurna Atau Ada Kelemahan Pada Dirinya Yang Menjadikan Hadis Ini Lemah Sangatnya Tetapi Secara Makna Isi Matannya Menurut Ulama Adalah Benar Dan Dapat Dijadikan Penyemangat Kita Karena Bentuknya Memang Fadillah A'mal Bukan Hadis Sukum Hadis Yang Berbunyi Man Faraha Bidukul Ramadhan Haram Allah Jasadahu Ala Niran Man Faraha Bidukul Ramadhan Siapa Yang Bahagia Dengan Kedatangan Ulan Ramadhan Maka Haram Allah Jasadahu Ala Niran Allah Subhan Wata'ala Kan Mengharamkan Jasad Untuk Disentuh Api Neraka Tentu Lagi-Lagi Bahagia Disini Karena Ada Begitu Banyak Kesempatan Untuk Mendapatkan Barakah Ya Ramadhan Kebaikan Kebaikan Besar Ya Ramadhan Barangkali Ada yang Bahagia Juga Tapi Karena Selama Ramadhan Omset Penjualan Pakaian Muslimnya Meningkat Berkali-kali Lipat Bahkan Omset Satu Bulan Ramadhan Mengalahkan Omset Sebulan Sebulan Itu juga Bahagia Tetapi Yang perlu Dikuatkan Adalah Kebahagiaan Kita Karena Tadi Karena Kita Akan Meraih Berbagai Keutamaan Keberkahan Dan Kebaikan Di bulan Ramadhan Yang Tidak Ada Di bulan Bulan Yang Yang Ketiga Ayuh Al-Ladina Aman Waih Orang-orang Yang Beriman Maka Demi Keiman Itu Kita Mempersiapkan Ramadhan Terbaik Kita Mempersiapkan Ramadhan Paling Maksimal Kita Yang Bisa Kita Upayakan Apa Yang Dipersiapkan Ilmunya Dengan Mengkaji Kembali Apa-apa Terkait Dengan Fikir Ramadhan Baik Fikir Kuasanya Lentang Apa saja Yang menjadi Syarat Dan Rukunnya Apa saja Yang menjadi Sunnah Sunnah Yang ada Padanya Ataupun Mengiringinya Apa saja Pembatal Pembatalnya Apa saja Hal-hal Yang bisa Merusak Pahalanya Apa saja Yang menjadi Kebaikan Kebaikan Yang besar Fadilah 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 Dan Amalan Amalan Yang bisa Terus Dilakukan Secara Simultan Di dalam Bulan Dapatan Kita Juga Mempersiapkan Ilmu Yang lain Bagaimana Dengan Salat Tarawih Kiamud Kiamud Lailnya Bagaimana Syarat Dan Ketentuannya Bagaimana Rukun-Rukunnya Sunnah-Sunnah Penunaian Penunaiannya Doa-doanya Kita Juga Mempelajari Berbagai aspek Di dalam Ramadan yang Bisa Memperlancar Memudahkan Menyukseskan Ibadah kita Kemudian Rekan-Rekan Yang Insya Allah Kutiba Alaykum Siap Diwajibkan Atas kalian Berpuasa Ini Berarti Kewajiban Puasa itu Kita Tunaikan Dengan Mengupgrade Kualitas Puasa Kita Kalau Kita Mau Ramadhan Ini Menjadi Ramadhan Terbaik Inilah Momentum Untuk Menaikkan Kualitas Puasa Kita Seperti Kita ketahui Al-Imam Al-Ghazali Membagi-bagi Kategori Puasa Sebagai Tentu Bukan Untuk Mensuperiorkan Satu Diatas Yang Lain Tapi Untuk Memudahkan Bagi Kita Semua Untuk Mengupgrade Kualitas Puasa Kita Sebaik Baik Untuk Menjadikan Yerobatan Terbaik Puasa Yang Terbaik Puasa Level Awal Saumul Awal Kata Imam Al-Ghazali Adalah Puasanya Seseorang Yang Bisa Menjaga Dirinya Dari Segala Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Itu Dari Terbit Fajar Sampai Terbenam Matahari Puasa Yang Menjaga Kita Dari Terbit Fajar Sampai Terbenam Matahari Semua Makannya Minumnya Hubungan Suami Istri Dan Pembatal 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 Lainnya Kita Jaga Penuh Abesah Puasanya Mudah-mudahan Menjadi Puasa Yang Diterima Dan Diritai Allah Dengan Demikian Ini Target Pertama Kita Di Bulan Ini Untuk Meraih Derajat Puasa Awal Kemudian Setelah Itu Kita Naikkan Derajat Target Untuk Meraih Puasa Yang Lebih Tinggi Yaitu Somul Khawas Apa itu Somul Khawas Puasa Yang Dia Berhasil Untuk Menjaga Bukan Hanya Hal-hal Yang Membatalkan Tetapi Memahami Hakikat Puasa Yaitu Bahwa Puasa Adalah Tabir Yang Diletakkan Allah Di Mata Kita Diletakkan Di Telinga Kita Diletakkan Di Lisan Kita Diletakkan Di Tangan Kita Diletakkan Di Kaki Kita Dalam Rangka Menabiri Kita Semua Dari Api Neraga Di Perut Kita Di Kemulauan Kita Semua Untuk Menabiri Dari Api Neraga Maka Kita Mempuasakan Seluruh Anggota Badan Tadi Di Ikutkan Berpuasa Di Matanya Dia Ikut Berpuasa Tidak Memandang Kepada Apa-apa Yang Tidak Patut Untuk Dipandang Dia Dia Dalam Puasa Menjaga Telinganya Untuk Tidak Mendengarkan Apa-apa Yang Tidak Patut Dia Dengar Dia Menjaga Lisanya Untuk Tidak Mengucapkan Apa-apa Yang Tidak Patut Diucapkan Dari Kau Lezur Perkataan Yang Dustah Perkataan Yang sia-sia Perkataan Yang Menyakiti Sesama Perkataan Yang Menggunjing Perkataan Yang Mengadu Domba Perkataan Yang Menghina Merendahkan Yang Lucah Yang Tidak Patut Yang Fusok Yang Jahat Dan seterusnya Dia Dia Menjaga Tangannya Segala Sesuatu Yang Bisa Mendolimi Orang Lain Mengambil Hak Orang Lain Menyakiti Orang Lain Dan Menggunakan Kaki Untuk Melangkah Melangkah Kesetiap Hal Yang Baik Mencegahnya Dari Yang Buruk Buruk Mencegahnya Dari Melangkah Menuju Kesiasiaan Seterusnya Maka Puasa Untuk Mendapatkan Robotan Terbaik Ini Puasa Kedua Ini Adalah Puasa Yang Betul-betul Kita Mendisiplinkan Anggota Badan Kita Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Agar Berada Dalam Keadaan Puasa Yang Ketiga Suumu Khawasil Khawas Puasanya Orang Yang Khusus Yang Super Istimewa Tentu Pengertian Adalah Sampai Pada Puasa Akal Dan Hati Puasa Perasaan Dan Pikiran Puasa Seluruh Yang Menghuni Benak Kita Bahwa Kita Tidak Mengharap Selain Kepada Allah Bahwa Kita Tidak Merindu Sesuatu Melebihi Rindu Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Tahun Ini Maka Kita Perlu Untuk Menyusun Program Program Dan Target Target Pencapaian Yang Ini Kita Raih Di Bulan Ramadhan Supaya Mudah Misalnya Kita Merencarakan Dalam Bulan Ramadhan Program Ibadah Kita Di Bulan Ramadhan Itu Semuanya Dalam Angka Lima Yaitu Saya Sepanjang Ramadhan Ingin Salat Lima Waktu Semua Berjawah Saya Dalam Bulan Ramadhan Ikut Salat Tarawih Minimal Lima Kali Sepekan Saya Di Dalam Bulan Ramadhan Membaca Al-Quran Minimal Lima Halaman Setiap Selesai Salat Saya Di Bulan Ramadhan Bersodakah Minimal Lima Puluh Rupiah Sehari Saya Di Bulan Ramadhan Memberikan Takjil Hidangan Berbuka Untuk Sesama Untuk Orang Lain Minimal Lima Puluh Lima Kali Dalam Sebulan Atau Untuk Lima Puluh Orang Saya Dan seterusnya Semuanya Kita program Kita rencanakan Dalam Angka Lima Kita Berjuang Untuk Memenuhi Target-target Yang sudah Kita panjangkan Supaya Ibadah Kita Di Ramadhan Ini tertib Terbiasakan Termudahkan Menjadi ringan Di bulan-bulan Yang lain Ini Ramadhan Kita Selain Target Berupa Ibadah Boleh juga Kita merumuskan Target Berupa Target Akhlak Maksud Target Akhlak Kita Mengenali Diri Kita Dan Menemukan Apa Yang Kemudian Menjadi Ganjalan Dalam Akhlak Dan Adab Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ganjalan Itu harus Dibersihkan Contoh Saya Merasa Menjadi Orang Yang Masih Pemarah Temperamental Sedikit-sedikit Terpancing Emosi Maka Saya Target Ramadhan Ini Menjadikan Diri Saya Sebagai Orang Yang Tidak Meledak Ledak Tidak Mudah Terpancing Emosi Tidak Kemudian Memperturutkan Kemarahan Target Sebulan Ramadhan Berhasil Dipenuhi Maka Insyaallah Lulus Dari Bulan Ramadhan Menjadi Insyaallah Yang Penyabar Dan Pemak Kemudian Selanjutnya Kita Merah Berasakan Mungkin Kita Masih Suka Terlibat Dalam Pergunjingan Maka Target Ramadhan Ini Supaya Kita Tidak Lagi Menjadi Gosip Mania Semua Akun-akun Gosip Di Media Sosial Mungkin Kita Unfollow Bahkan Bisa Kita Blokir Kemudian Dengan Teman-teman Yang Suka Cenderung Mengajak Kita Gosip Dalam Mengobrol Kita Hindari Dulu Kemudian Yang Lainnya Kita Berusaha Untuk Menjaga Diri Mengalihkan Pembicaraan Kalau Sudah Ada Pergunjingan Di Antara Kita Lulus Mudah-mudahan Ramadhan Orang Yang Sudah Bersih Dari Gossip Bersih Dari Membicarakan Sesama Kemudian Yang ketiga Ada Kini Kita Merasa Wah Sesekali Masih Kadang Doyan Bohong Masih Mau Berbohong Maka Kemudian Kita Buat Supaya Dalam Bulan Ramadhan Ini Bersih Jangan Sampai Ada Dusta Jangan Sampai Ada Bohong Yang Kita Lakukan Lulus Ramadhan Insya Allah Menjadi Orang Yang Jujur Ramadhan Terbaik Dengan Menyusun Target 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 Ibadah Maupun Target Akhlak Kita Yang berikutnya Rekan-rekan Insya Allah Kita Akan Meraih Ramadhan Terbaik Kita Dengan Mengenali Goals Kita Semua Apa Goals Yang harus Kita Capek Di Bulan Ramadhan Ini Dari Ayat 183 Sampai 187 Rangkaian Ayat Puasa Maka Kita Akan Menemukan Tiga La'allah Yang Pertama La'allah Biar Supaya Mereka Mendapatkan Irsyad Bimbingan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tiga Goals Ini Tidak Boleh Kita Lupakan Dalam Menjalani Aktivitas Hari-hari Di Bulan Ramadhan Kita Berupaya Untuk Meraih Yang Pertama Takwa Tujuan Puasa Ini Agar Kita Bertaqwa Takwa Itu Menjalankan Perintah Menjauhi Larangannya Takwa Itu Berhati-hati Takwa Itu Merakobah Merasa Diawasi Allah Dalam Setiap Gerak Kita Itulah Kenapa Di bulan Ramadhan Kita Tarbiah Untuk Takwa Oleh Allah Dengan Misalnya Dalam Puasa Kita Siang-siang Haus Sekali Panas Sekali Suasana Lalu Kita Enggak Berhuduk Ketika Berhuduk Tujuhur Maka Kita Kemudian Berkumur-kumur Yang kita Lakukan Setelah Berkumur-kumur Itu Apa Ketika Kerongkongan Terasa Sangat Kering Haus Tak Tertahankan Apakah Kemudian Air Kumur Itu Akan Kita Masukkan Kedalam Perut Kita Melalui Kerongkongan Kita Tidak Kita Tidak Ingin Melakukannya Meskipun Kita Tahu Saudara Teman Sahabat Yang Wuduk Di sebelah Kita Pun Mungkin Tidak Tahu Semua Ada di sekitar Kita Mungkin Melihat Kita Tapi Dia Tidak Tahu Namun Hal itu Tidak Kita Lakukan Kenapa Karena Kita Yakin Allah Melihat Karena Kita Yakin Allah Mendengar Kita Yakin Allah Yang Menciptakan Allah Yang Mencatat Semua Perbuatan Kita Maka Disini Terjadi Latihan Takwa Yang Paling Bagus Kita Menahan Diri Jangan Sampai Melakukan Hal Yang Mesti Tidak Diketahui Orang Diketahui Allah Maka Itulah Takwa Kita Bawa Ke Kantor Kantor Pemerintah Seharusnya Tidak Ada Korupsi Kita Bawa Ke Bagian Pengadaan Harusnya Tidak Ada Nota Ganda Kuitansi Ganda Kita Bawa Ke Bagian Perusahaan Perusahaan Yang Tidak Merapat Untuk Tender Tidak Ada Suap Suap Kita Bawa Sekolah Tidak Ada Yang Mencontek Kita Bawa Kerumatan Tidak Ada Yang Selingkuh Dan Lain Sebagainya Takwa Tapi Kita Kadang Kadang Ini Abstraknya Takwa Membuat Kita Ragu Supaya Kalian Bertakwa Lalu Kita Bertanya Kalau Terus Takwa Terus Apa Kalau Sudah Takwa Memangnya Kenapa Kita Yang Yang Mulia Yang Yang Mulia Yang Yang Mulia Di Sisi Allah Tadi kita buntu Supaya bertakwa, takwa itu Yang terbayang berat-beratnya Padahal Allah mengatakan dalam surah At-Talak Ayat ke-2, ke-3, dan tambah ke-4 Barang siap bertakwa kepada Allah Maka dijadikan baginya jalan keluar dari persoalannya Dan dibeli riski dari arah yang tidak disangka-sangka Kalau kita membaca ayat Seharusnya tidak kita terbayang Allah mengatakan kepada kita Agar kamu diberi jalan keluar dari semua masalah Agar kamu mendapat riski dari arah yang tidak disangka-sangka Berarti itu Kemudian Kita Juga mendengar firman Allah Siapa bertakwa kepada Allah Maka urusannya Dijadikan mudah oleh Allah Maka ketika Allah mengatakan Supaya kalian bertakwa Yang kita lakukan adalah Kita yakin berharap Dengan ini urusan-urusan kita akan menjadi mudah Di sisi Allah Dengan puasa Dan Puasa itu berarti Takwa itu berarti Kalau kalian bertakwa kepada Allah Allah jadikan untuk kalian furkan Kepekaan di hati untuk memilihkannya hak yang batil Yang baik Yang buruk Yang halal Yang haram Yang terpuji Tersila Kita diberikan kekuatan itu Kepekaan di hati kita Untuk menjaga diri dan kehormatan kita Supaya kita selalu memilih yang benar Jadilah Allah Tentakun Supaya kalian bertakwa Jangan Hanya berpikir tentang Oh takwa Menjalankan perintah Allah Menjauhi larangannya Karena dibalik takwa Allah hendak mengatakan kepada kita Supaya Kamu Mendapatkan jalan keluar dari masalah Supaya kamu Diberizki dari orang yang tidak disengka-sengka Supaya kamu Menjadi orang yang paling mulai di sisi Allah Supaya kamu Mendapatkan Kepekaan hati Membedakan yang benar dan yang salah Supaya kamu Menjadi Orang yang peka hatinya Membedakan yang baik dan yang buruk Yang benar dan yang salah Semuanya Menjadi kebaikan Begitu mengetahui ini Tentu kita lebih bersemangat Dan yang kedua Kita Mendengarkan Firman Allah Ke-186 Supaya kalian Pandai bersyukur Karena dalam bulan Ramadan Memang kita Bersyukur oleh Allah Menghargai tiap nikmat Yang kecil Seperti ketika kita Berbuka puasa Ketika kita Meneguk air putih Terasa air putih itu Betapa nikmat Allah Yang sangat besar Telah hilang Dahaga telah Basah kerongkongan Telah tetap Pahala di sisi Allah Insya Allah Itu yang kita Rasakan ketika Berbuka Dan ketika berbuka itu Kita bahagia Ketika kita bahagia itu Doa kita mustajab Di sisi Allah Di antara doa yang mustajab Ya disitu Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Dengan Doa yang sangat indah Yang dijawab La yurat Tidak Ada Yang Tersia-sia Tertolak Dalam permohonan kita Ketika kita Berbuka puasa Jadi Bahagia itu Doanya mustajab Itu disitu Kita latif syukur Dan Ketika kita mendengar La'allakum tashkurun Supaya kalian Bersyukur Berarti Puasa ini memanggil kita Supaya La insya'kartum la'azidannakum Supaya Kalau kita bersyukur Ne'mat Akan ditambah Maka ketika Allah Mengatakan La'allakum tashkurun Berarti Allah memanggil kita Supaya kamu Ne'matnya Ditambah-tambah Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Ketika Allah Mengatakan La'allakum yarsudun Supaya kalian Mendapatkan irsyad Mendapatkan bimbingan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka maknanya Disitu adalah La'allakum yarsudun Supaya kamu Menjadi Kekasih Allah Karena hadis Tentang irsyad ini Hadis tentang Kekasih Allah Iman Allah Berfirman Barang siapa Memusuhi Wali-waliku Kekasih-kekasihku Aku memumpun Perang kepadanya Maka Siapakah Wali-waliku itu Kekasih-kekasihku itu Yaitu orang yang Mendekatkan diri Kepadaku dengan Yang paling aku Cintai Yaitu yang Fartuh-fartuh Kemudian dia terus Mendekatkan diri Kepadaku dengan Yang aku sunnahkan Sampai aku Mencintainya Kalau aku sudah Mencintainya Kata Allah Maka aku akan menjadi Mata yang dia gunakan Untuk melihat Aku menjadi telinga Yang dia gunakan Untuk mendengar Aku menjadi lisan Yang dia gunakan Untuk bicara Aku menjadi Tangan yang diwarna Untuk bertindak Aku menjadi kaki Yang dia gunakan Untuk melangkah Ini Yang kita lakukan Ini Yang kita akan Teguhkan Keinginan Cita-cita Untuk menjadi Kekasihnya Allah Yang setiap Anggota tubuh kita Diarahkan Oleh Allah Diirsyat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini saya kira Yang mudah-mudahan Menjadikan Ramadan kita Optimal Dari sejak Persiapan imannya Pelaksanaan puasa Dengan Ilmu Program-program Target-target Dan Upgrading Kualitasnya Sampai kemudian Pemahaman kita Akan Goals-goalsnya puasa Yang membuat kita harus Berjuang Tadi Untuk bertakwa Untuk bersyukur Untuk mendapat Bimbingan Jazakumlahiran Saya kembalikan Kepada Afi Ismail Mudah-mudahan Bumfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.